Pemkot Palembang kembali menyerahkan bantuan sembako kepada warganya. Giliran warga di kecamatan Ilir Timur 1 mendapat bantuan sembako. Ada 100 paket sembako yang dibagikan, berisi bahan pangan seperti 5 kg beras, minyak sayur, dan gula pasir. Kegiatan serupa akan berlangsung di 18 kecamatan dengan total 1.800 paket bantuan. Bantuan sembako guna mengendalikan inflasi sekaligus mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Pada tahun lalu, tingkat inflasi kota Palembang mencapai 3,22 persen. Pemkot Palembang berupaya menekan angka inflasi tersebut secara bertahap. Pihaknya pun menyasar warga kategori miskin yang tercatat di data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, jumlah paketnya sama dengan kecamatan yang lain. Jumlah 100 paket dan sudah kita surahkan tadi. Jumlah apa Pak? Inflasi atau gimana? Ya, jadi ini ada kaitan dengan pengendalian inflasi. Kemudian juga sekaligus akan berharap kita untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Pembagian sembako sudah berlangsung di 8 kecamatan. Secara bergilir, bantuan sembako akan dilakukan di 10 kecamatan lainnya. Terima kasih telah menonton!